Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7, halaman 170. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang Indonesia. Nah, kita mulai. Kita akan mempelajari untuk membaca masing-masing pembahasan atau penjelasan lebih tentang Indonesia yang dinyatakan oleh masing-masing pembicara. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama dan mengucapkan masing-masing deskripsi setelah guru mengucapkannya, kalimat per kalimat. Kedua, di dalam kelompok, kita akan mempelajari untuk membaca deskripsi secara bermakna. Makna masing-masing deskripsi itu maknanya. Makna masing-masing dari deskripsi ini. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya ke guru. Nah, kita langsung. Nah, ini semuanya bercerita tentang Indonesia ya. Cerita bagaimana penjelasan tentang Indonesia. Nah, tanahnya sangat subur. Petani menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Mereka juga menanam kelapa. Indonesia, orang Indonesia ya. Orang Indonesia makan banyak macam sayur-sayuran. Seperti bayam, wortel, kacang panjang, terong, eggs, plants ya. Kubis, mentimun, tomat, tomat ini ya, bawang merah, bawang putih, cabai, kangkung, dan banyak yang lainnya. Nah, kenapa kangkung ini kangkung dalam bahasa Inggrisnya? Karena di orang barat tidak mengenal jenis sayuran kangkung. Jadi, mereka yang menyesuaikan dengan bahasa kita. Nah, dan begitu juga ini tomat, kita yang menyesuaikan dari bahasa. Karena tomat itu dibawa dari luar negeri dan diperkenalkan kepada kita. Maka, dinamailah oleh kita sebagai tomat. Nah, yang lain-lainnya, orang tersebut sudah mengenal seperti kelapa, bayam, wortel. Dan mereka sudah mempunyai nama tersendiri terhadap sayur-sayuran tersebut. Maka, dan kita juga sudah mempunyai nama tersendiri terhadap sayuran-sayuran tadi. Makanya berbeda. Nah, kita lanjut. Kita juga menanam berbagai macam buah, bermacam macam buah ya. Fruit ini buah. Kita menamainya buah lokal. Seperti jambu biji, pisang, rambutan, durian, mangga, atau manggis ya. Sirsak, pepaya, nenas, dan salak. Nah, yang ini salak, rambutan, durian, itu mereka tidak mengenal buah-buahan ini. Maka, mereka dalam bahasa Inggris, kerambutan namanya adalah rambutan. Durian, begitu juga. Beberapa orang menyebutnya buah ular. Buah-buahan tersebut sangat manis, sangat baik, manis, dan berair, banyak airnya. Kita memakannya sewaktu segar. Jadi, setelah kita ambil dari pohon, langsung kita makan. Atau beberapa hari. Buah-buahan ini cuma tahan beberapa hari ya. Kami, kita juga membuat bermacam-macam jus dari buah-buahan tersebut. Nah, di samping itu, kami juga mengeringkan berbagai macam buah ini untuk dijadikan kerupuk. Nah, bagi kalian yang sudah pernah makan kerupuk buah, seperti nenas dikiringkan, maka menjadi kerupuk nenas. Indonesia juga kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah ini seperti, nah, seperti merica, ketumbar, jahe, terus cengkeh, kayu manis, kunyit, lengkuas, sere, cuti, dan lain-lainnya. Nah, kita menggunakan untuk memasak masakan yang spesi ini, selain pedas, ya, masakan Indonesia itu terkenal akan banyak rempah-rempahnya. Sehingga ada yang pedas, ada yang bermacam rasa, karena dicampur dengan rempah-rempah ini. Orang-orang juga membuat minuman kesehatan dari rempah-rempah ini, ya. Jadi, sangat berguna untuk kesehatan. Jadi, bagi rempah-rempah ini sangat berkhasiat bagi kesehatan kita, ya. Sehingga kita menamakannya sebagai jamu. Nah, lanjut. Banyak juga jenis ikan, besar dan kecil. Tinggal di perairan Indonesia. Kebanyakan kita, sebagian besar kita, ya, makan ikan sebagai makanan kita. Kita juga memakan udang, ini udang, dan berbagai jenis kerang-kerangan. Tetapi, kita tidak memakan ikan yang besar, seperti lumba-lumba dan hiu. Kita melindunginya. Kita juga melindungi penyu. Jadi, penyu itu adalah binatang yang dilindungi di Indonesia. Walaupun banyak yang memakannya, ya, ada sebagian masyarakat yang memakannya atau menggunakan penyu ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Lanjut. Indonesia juga memelihara berbagai macam jenis binatang. Untuk diambil dagingnya, seperti sapi, kambing, dan babi. Nah, sapi dan kambing ini kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat muslim dan babi untuk yang selain muslim. Jadi, alasannya karena babi ini haram, ya. Kita, beef ini adalah nama dari daging sapi. Jadi, kalau kamu terjemahkan di, apa, di kamus bahasa Inggris, kamus digital, beef ini mungkin bisa, jawa terjemahannya adalah sapi. Nah, tapi di sini disebut dengan daging sapi. Nah, ini adalah daging kambing, ya, dari kambing. Dan untuk daging babi, ini namanya pork, ya. Beberapa etnis, ya, etnis yang ada di Indonesia juga memakan kuda, memakan daging kuda. Susu, biasanya kita peroleh dari sapi. Dan tentu saja kami juga memiliki ayam, mempunyai ayam. Ayam-ayam tersebut memberi kita daging ayam dan telur ayam. Nah, jadi ayam, daging, dan telur. Nah, itu dulu, sampai di sini dulu, ya. Terjemahan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Terima kasih, sampai jumpa.